Saudara saudari dari keluarga Vincentian, semua cabang-cabangnya, seringkali orang tanya apa sebab orang dari kongregasi misi disebut Lazarist. Itu seperti biasa, nama itu datang dari tempat di mana kongregasi itu dapat rumah induknya. Itu sejarah yang cukup panjang. Kita tahu bahwa se sudah menjadi pastor parokki di Clichy dan se sudah itu di Tugaskan di tempat keluarga de Gondi, semua atas torongan de Beryl, akhirnya Vincentius mengalami se sudah itu yang mengubah, cara hidupnya di Folville. Waktu di Gant, di kampung de Canfonville, dia temu dengan seorang petani yang hampir mau mati dan dalam pengakuannya menyatakan bahwa dia selalu menyembunyikan dosa-dosa yang paling berat. Madame de Gondi dengar kisah itu, maka dia berkata harus buat sesuatu supaya petani-petani yang ini dianggap sebagai orang baik, apalagi yang lain-lain, supaya mereka tidak mengalami kesulitan untuk keselamatan jiwa mereka. Maka dari situ timbul ide membuat misi-misi di pedalaman. Tetapi ide itu diambil oleh ibu atau Nyonya Gondi dengan menyediakan uang untuk itu, suatu fondasi, fondasi dalam bahasa asli berarti uang untuk mengungkosi suatu karya. Dan dia serahkan uang itu kepada Romo Vincentius dengan berkata, carilah satu kongregasi yang mau ambil itu supaya beri duit itu kepada mereka. Dan sentuhin sensus mencari pergi ke tempat, pelbagai kongregasi dan selalu jawaban sama, ini kami tidak bisa. Kami punya tugas lain. Dan mereka juga berkata, pasti ini Tuhan Allah menciptakan hal itu untuk engkau, Vincentius. Maka akhirnya, sesudah peristiwa di Folwil terjadi tahun 1612, akhirnya, akhirnya, 1624, Madame de Gondi berkata, ok, sekarang ini tugasmu. Dan untuk bisa memulai tugas itu, dipikirkan, cari satu tempat di mana, di Paris, orang-orang yang akan menjadi misionaris bisa tinggal. Dan tempat itu diberikan oleh Uskupagung Paris, seorang dari keluarga Gondi. Dan Uskupagung itu memikirkan bahwa hadirnya orang semacam itu dalam keuskupannya, akan juga memajukan keuskupan sendiri. dan dia beri untuk itu suatu universitas atau penguruan tinggi yang, apabila tidak dipakai lagi, namanya, Collège des Bons Enfans, penguruan untuk anak-anak yang baik. Memang, dalam tempat itu, dalam rumah itu ada semacam asrama, yaitu tempat-tempat di mana mahasiswa-mahasiswa bisa tinggal. Tetapi waktu itu kosong. Rumah itu hampir 300 tahun yang lalu didirikan. menjadi memang suatu universitas yang paling tua di Paris, tetapi ditinggalkan dan dihambur-hamburkan. Maka, disitulah mulai dengan tiga orang, Vincentius, Romo, yang akan menjadi kawannya sepanjang hidupnya, yaitu M. Pertai, dan satu imam lain yang digaji untuk itu, dan mereka pergi ke pedesaan, tinggalkan kunci rumah kepada tetangga, dan pergi misi kembali. Tetapi, lama-kelamaan, waktu rumah itu ternyata tidak cukup, karena jumlah yang makin banyak yang masuk dalam kongregasi itu, maka mulai ada pertanyaan bagaimana selanjutnya. Dan selanjutnya, terjadi secara luar biasa, ada satu orang yang menjadi prior dari Biara-Saint-Lazare, yang dihambur tentang M. Vincent dan Kurjanya. Dan dia pikir, alangkabaik, biara ku, saya adyakan kepada kongregasi itu. Bukan dalam arti, mau meninggal, kan tampaknya, tetapi, karena jumlah, biara wang, di dalam rumah itu, makin kecil, makin sedikit, dia pikirkan, biara besar, kita beri kepada mereka kesempatan untuk tinggal di situ. Orangnya, yalah M. Lebon. Orang yang sangat baik, dia berkali-kali, pergi bertemu dengan M. Vincent. Yang selalu menolak, kira bahwa, terlalu mewah, terlalu besar, tidak layak untuk kongregasi yang begitu kecil. Terpaksa, dia harus didorong, didorong oleh sahabat-sahabatnya, didorong oleh semua penasihat orang yang menberi nasihatnya, akhirnya, dalam tahun 1732, kongregasi, missi, menetap di Saint-Lazar. Dan, dari situ, disebut, Lazarist. Saint-Lazar, kisahnya, adalah satu tempat, yang dulu didirikan, untuk orang, yang kena penyakit kusta. Orang kena penyakit kusta, disamakan dengan Lazarus, dalam Injil Lukas, yang miskin, yang duduk di depan rumah, orang kaya. semua rumah sakit, atau biara, yang mau menerima, dan memberi tempat pengobatan, kepada orang yang kena penyakit kusta, disebut, Lazarus, atau tempat untuk Saint-Lazar. Saint-Lazar itu, bukan, saudara, dari, Maria, dan, Martha, tetapi, itu, yang dipikirkan, si kusta itu. Dan tentunya, tidak, terlalu, jelek, kalau kita, disebut Lazarus, karena kita justru, ditugaskan untuk bukan suatu kusta badan, tetapi kusta jiwa, menyelamatkan, orang-orang, yang biasanya dibiarkan dalam, dosa mereka, karena orang miskin, orang di pedalaman, orang yang di pinggir, dan tidak diperhatikan. rumah Salazar, menjadi rumah induk, dia letakkan di Paris, di pinggir Paris, waktu itu, belum di kota Paris, dengan ruangan besar, dengan, juga, tempat untuk kepertani, yang, ya, cukup lah, untuk bisa nanti, semua kegiatan, seperti, latihan-latihan, untuk orang, yang, mau ditabiskan, seperti, konferensi-konferensi, untuk, hari selasa, untuk, rohaniwan-rohaniwan, yang, mau, tetap, setia pada tugasnya, untuk, retret-ret, pun, di Salazar, tinggal, beberapa orang, orang, kusta, atau orang, yang sangat sakit, dan, diterima juga, orang-orang nakal, yang, mau, didik kembali, berarti, rumah itu, menjadi sangat ribut, dan, tetap ada, biarawan-biarawan, dari, kongregasi, Agustinus, yang, ada di rumah itu, dan, M. Lebon, priornya, tetap ada, waktu, M. Lebon, meninggal, saya, sudah, mengutip, konferensi, Vincenius, tentang, saat, M. Lebon, meninggal, dimana dia, puji, niya, se, pantasnya, karena memang, perkembangan kongregasi, misi, tidak akan menjadi, seperti, terjadi, waktu itu, kalau, tidak dihadiahkan, rumah, Saint Lazar, Santo Lazarus, itu, yang, sebabnya, kita punya, nama itu, tentunya, banyak orang, tanya, apa, hubungannya, antara, Vincentius, dan Santo Lazarus, bah, itu, hubungannya, rumahnya, tetapi, juga, tujuannya, akhirnya, bukan, tujuan, seperti, aslinya, rumah sakit, Kusta, tetapi, tempat, dimana, semua orang, yang, dari segi, fizik, maupun, rohani, perlu, diangkat, ditolong, dari, semua, lapisan, masyarakat, di Saint Lazar, bisa menemukan, tempat, tentang, tentang, retret, retret, untuk, rohaniwan, atau kaum awam, di Saint Lazar, Vincentius, sungguh-sungguh, membuat, aturan, yang, luar biasa, dengan, berkata, bahwa, pada umumnya, orang, hidup, tanpa peduli, dengan, akhir hidup, dengan, keselamatan, jiwa, karena, terlalu sibuk, dengan, hal-hal lain, maka, perlu, retret, tempat, dimana, kita, lepas, dari, semua, pikiran, lain, dan, mengarah, entah, untuk, tahu, apa, tujuan, mau, nikah, mau, menjadi, biarawan, mau, menjadi, seperti, latihan-latihan, rohani, dari, Inacus, de Loyola, sebenarnya, ini juga, sekali lagi, Vincentius, kreatif, dengan, bukan, buat sesuatu, yang, serba baru, tetapi, dengan, mengjiwai, kembali, dan, mengarahkan, kepada, orang, yang paling rendah, hal, yang sudah ada, dan, itu, hanya, dimungkinkan, karena, dari, segi, rumah, penginapan, ada, cukup, mengharap, dengan, demikian, saudara-saudari, bisa, mengerti, rumah, Saint-Lazare, dalam, kisahnya, waktu, revolusi, Perancis, tanggal, 13, Juli, 1789, orang, orang, masuk, orang, orang, dari, kampung, dari, kota, orang, kecil, orang, buru-buru, masuk, Saint-Lazare, dan, mencuri, semua, barang, antara lain, minuman, anggur, yang, disiapkan, untuk, dibagikan, kepada, orang, miskin, dan, dari, semangat, anggur itu, mereka, esoknya, ambil, tindakan, untuk, merusakkan, penjara, Labasti, dan, tanggal, 14 Juli, menjadi, hari, kemerdekaan, Perancis, atau, hari, Republik Perancis, anehnya, bahwa, ini, anggur, dari, Lazarus, yang, memberi, semangat, kepada, mereka, itu, dan, Saint Lazar sendiri, dibongkar, dijadikan, sesudah, sesudah, itu, suatu penjara, untuk, wanita, wanita, tetapi, CM, sudah, tidak ada lagi, dan, waktu, kongregasi, misi, didirikan, kembali, pada, abad, ke-19, kembali, napoleon, karena, kongregasi, misi, kerja, di luar negris, dan, napoleon, malo, supaya, prancis, mempunyai, bangaruh, di luar negris, maka, di hadiakan, kepada, CM, suatu rumah, yang, sekarang, disebut, rumah Saint Lazare, di Paris, bukan, di bagian kanan, tetapi, di bagian kiri, dan, rumah itu, tetap, menjadi, rumah Hindu, tetap, disebut, Saint Lazare, walaupun, namanya, aslinya, lain, dan, yang, tinggal disitu, tetap, disebut, Lazaris, moga-moga, dengan demikian, orang sedikit tahu, asal-usul, dari, nama kami, Pastor, Kongregasi Misi, Terima kasih.